Bagi sebagian orang, memiliki followers atau pengikut yang banyak di media sosial merupakan sebuah kebanggaan tersendiri. Terlebih dari banyaknya follower-follower itu menyukai beberapa foto atau video yang Anda unggah. Nyatanya, tak semua orang berpikiran yang sama. Bagi pasangan Jack Morris dan Lauren Bullen, memiliki banyak follower memang terasa menyenangkan. Namun, hal menyenangkan itu berubah menjadi menakutkan tak kalah ada seorang follower yang melakukan stalking foto traveling mereka hingga tingkat kemiripannya 90%. Pemirsa, coba perhatikan kedua foto ini baik-baik. Menurut Anda, apa perbedaan dari foto ini? Ya, hampir 90% foto ini memiliki kemiripan, baik itu dari sertingan meja, panorama laut, pose, bahkan najunya pun dibuat mirip. Jack Morris dan Lauren Bullen dalam akun Instagram A2W Travel menilai bahwa akun Instagram bernama A2W Travel menilai bahwa akun Instagram bernama A2W Travel meniru semua detail foto Instagramnya. Tak hanya satu foto, akun Instagram Diana Alexa juga meniru beberapa foto seperti foto berikut ini. Bahkan, tatanan bantal juga dibuat mirip. Tak hanya foto, akun Instagram Diana Alexa bahkan juga meniru caption di salah satu foto berlantar sama. Seperti ini fotonya. Ternyata, tak hanya satu atau dua foto lho, akun Instagram Diana Alexa telah menirukan gaya foto traveling pasangan Jack dan Lauren itu sebanyak 10 foto. Wah, kalau hal itu menimpa Anda, bangga atau justru merasa mawas diri ya dengan follower yang selalu stalking? Melihat kasus pasangan Jack dan Lauren tadi, apasih sebenarnya stalking itu? Apa itu stalking? Stalking, sebuah kata yang sering diucapkan oleh anak-anak muda zaman sekarang ketika membuat caption atau bahkan mengobrol dalam pesan chat online. Lalu, apa sih sebenarnya stalking itu? Secara sederhana, stalking bisa diartikan sebagai aktivitas menguntip, memantau, atau mematamatai orang lain. Awalnya stalking dilakukan di dunia nyata. Sejak media sosial mulai merebak, stalking juga mulai merambah ke media sosial. Sedangkan orang yang melakukan stalking disebut dengan stalker. Dengan kata lain, orang yang ingin tahu tentang kehidupan orang lain dengan cara menguntip, memantau, atau mematamatai akun media sosial orang lain itulah yang disebut dengan stalker. Lantas, mengapa orang jadi stalker? Atau mengapapun tersebut harus dipantau sedemikian rupa? Apa maksud dan tujuannya? Jawabannya sangat beragam. Namun, biasanya orang-orang yang melakukan stalking dengan satu tujuan, yaitu ingin mengetahui kehidupan seseorang. Seperti kehidupan sang mantan kekasih, tanpa diketahui oleh orang tersebut. Nah, pemirsa, dalam dunia psikolog sendiri, kata stalking biasanya digunakan untuk mendefinisikan suatu bentuk perilaku yang cenderung bersifat gangguan. Hal ini juga digunakan pada bidang hukum, di mana stalking didefinisikan sebagai salah satu bentuk kriminal. Selain itu, para psikolog juga menilai bahwa budaya stalking di dunia maya ini sangatlah wajar. Karena pada dasarnya, semua orang itu memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Oleh sebab itulah, mereka melakukan stalking. Kegiatan stalking sebenarnya memiliki sisi positif loh, pemirsa. Seperti menjadi peka terhadap orang lain, menjadi tahu informasi tentang orang lain, bahkan orang yang tidak terlalu kita kenal. Namun, tetap saja kegiatan stalking di media sosial juga memiliki efek negatif yang sangat banyak dibandingkan sisi positifnya. Seperti menjadi orang yang iri hati dan rendah diri. Bahkan, penelitian di UK menyebutkan 50% pengguna media sosial selalu membandingkan dirinya sama dengan orang yang lebih baik di media sosial mereka. Selain itu, kebanyakan melakukan stalking juga menjadikan diri kita susah lepas dari orang yang diperhatikan. Kebanyakan kasus adalah stalking mantan pacar. Bahkan, menurut seorang peneliti bernama Veronica Lucas, hampir 90% pengguna Facebook masih sering membuka Facebook mantan mereka. Nah, dari 90% itu, apakah Anda termasuk di dalamnya? Tak dapat dipungkiri bahwa semua orang yang memiliki akun media sosial pasti pernah menjadi stalker atau pernah melakukan kegiatan stalking. Betul kan? Jika Anda pernah melakukan kegiatan stalking ini, lalu apakah Anda masih stalker yang normal atau stalker yang sudah kronis? Berikut, On The Spot memberikan 7 tanda-tanda stalker yang tergolong kronis. Pertama, menghabiskan waktu berjam-jam untuk stalking. Biasanya kegiatan stalking bagi mereka ini semacam hobi karena dapat memberikan kepuasan tersendiri. Selain itu, mereka juga biasanya penyabar terlihat dari jumlah scroll postingannya yang sudah dilihat lebih dari beberapa tahun yang lalu. Kedua, mereka yang stalker kronis akan tahu banyak informasi seputar orang yang dicari tahu, seperti alamat tinggal, asal sekolah, silsilat keluarga, hingga menu makanan favoritnya. Ketiga, biasanya stalker yang sudah kronis itu akan merasa gemisah jika sehari belum stalking akun media sosial, seolah ada yang hilang dari dirinya dan hidup seakan kehilangan arti. Keempat, biasanya mereka yang stalker kronis akan melakukan stalking tak hanya kehidupan pribadi seseorang, melainkan akan melakukan stalking terhadap orang-orang yang ada di sekitarnya. Kelima, para stalker juga akan mulai khawatir kalau di luar sana ada orang yang melakukan kegiatan yang serupa seperti yang Anda lakukan. Kenam, para stalker kronis biasanya akan marah jika akun media sosial sedia dikunci. Hal ini akan menjadi mimpi buruk bagi para stalker. Terakhir, para stalker biasanya membuat akun kedua atau akun palsu, supaya proses pencarian informasinya tidak dapat terdeteksi. Nah, pemirsa, dari ketujuh tanda-tanda itu, apakah Anda pernah melakukannya? Jika iya, berarti Anda merupakan salah satu stalker di media sosial yang sedang kronis, soal pemirsa. Pemirsa, jika Anda bukanlah tipe stalker yang kronis, lalu, seperti apa tipe stalker Anda di media sosial? Berikut, Underspot telah merangkum 4 tipe-tipe stalker di media sosial. Stalker tipe tutup mulut biasanya pura-pura mengaku tidak melakukan kegiatan stalking dan juga tidak peduli dengan akun yang di-stalking-nya. Padahal, dia sering mengamati setiap waktu kegiatan orang yang ingin diketahuinya melalui media sosial. Umumnya, stalker tipe penyuka ini melakukan kegiatan stalking akun media sosial seseorang dalam rangka usaha pendekatan dengan calon pacar atau bahkan orang yang diidolakannya. Jadi, kegiatan stalking media sosial ini dilakukan hanya usaha dukungan untuk bisa mengetahui kesaharian orang yang disukainya. Nah, setelah tahu informasi tersebut, biasanya mereka akan melakukan usaha nyata untuk bisa mendekati sang calon pacar. Biasanya orang yang tipe stalker ini memiliki hubungan yang tidak baik dengan kita di masa lalu. Namun, karena masih menyimpan rasa benci kepada kita, biasanya mereka jadi mengusik kehidupan kita. Nah, untuk mengatasi stalker yang satu ini, Anda harus segera melakukan tindakan pencegahan dengan mengunci akun media sosial Anda supaya tidak ada orang yang bisa melakukan stalking akun media sosial Anda. Terakhir, tipe stalker ini sangatlah berbahaya sebab biasanya mereka ini akan melakukan pemantauan diam-diam melalui akun media sosial seseorang. Bahkan mereka ini akan melakukan tindakan yang konyol dan terkadang menyebalkan. Mereka juga biasanya terus menguntir dalam setiap aktivitas sehari-hari Anda lho, pemirsa. Dan pemirsa itulah informasi mengenai stalker di media sosial. Jadi, dari keempat tipe stalker tadi, tipe stalker manakah yang mencurikan diri Anda di media sosial? Terima kasih telah menonton!